Pemirsa ribuan masyarakat Jakarta dan sejumlah wilayah Indonesia memandati Masjid Istiqlal untuk mengikuti sholat id berjamaah. Ini bahkan tingginya antusias buat masyarakat mencetak sejarah baru Masjid Istiqlal dengan jumlah jamaah terbanyak sepanjang sejarah. Sejak pagi ribuan jamaah berbondong-bondong memandati Masjid Istiqlal Jakarta untuk memaikan sholat idul fitri. Tidak hanya dari Jakarta, jamaah Masjid Istiqlal juga datang dari seluruh penjuru di Indonesia. Sholat idulah serahkan tepat pada pukul 7 pagi yang juga dihadiri oleh Presiden Jokowi Dodo, Wakil Presiden Maruf Amin, sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat. Tingginya antusiasme masyarakat membuat Masjid Istiqlal mencetak sejarah baru dengan jumlah jamaah sholat id terbanyak sepanjang sejarah. Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa sholat idul fitri bersama dengan Presiden Jokowi dan Pak Wabres Gai Maruf Amin, beserta ibu tentu saja. Dan Alhamdulillah menurut cerita dari Pak Imam Besar, Pak Nasaruddin Umar, ini jamaah sholat idul terbesar sepanjang beliau menjadi Imam Besar. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi keberkaan bagi kita semua, keberkaan bagi Indonesia, dan menjadi wujud persatuan, memperkokoh persatuan kita semua sebagai bangsa setelah melalui kontestasi politik yang luar biasa. Usai melakukan sholat id dan mengembandangkan takbir, ribuan jamaah membangkan diri. Sementara itu, Presiden Jokowi-Dodol melanjutkan agenda dengan gelaran open house di Sistana Negara. Dari Jakarta, Jin Cahyani, Sutrisno, INews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.